Oke guys, welcome back to beta channel Jadi kali ini beta mau bagi informasi buat teman-teman semua Buat saudara-saudara, juga buat para reviewers ya Atau kalian juga yang nonton video ini Jadi banyak yang bilang Strawberry itu kayak ada kumannya atau apa gitu Atau bugsnya atau serangga atau gimana Tapi beta emang sudah menonton beberapa video Yang itu buahnya dibeli mungkin dari toko buah Atau dari pasar atau dari mana Nah, jadi beta penasaran nih Beta kemarin baru aja bener-bener metik buah strawberry Langsung dari kebunnya Jadi ada sebanyak ini Ada sebanyak ini nih guys Jadi ini kayak ada banyak banget itu Nah, bener-bener banyak banget Nah, beta mau bener-bener nge-review nih Sama nggak seperti apa yang orang-orang udah infoin itu Tentang strawberry ini seperti apa Kita simak terus videonya ya guys Jadi caranya itu dengan menyampurkan garam gitu Katanya di dalam airnya Nah, ini beta juga punya Apa namanya 2 bak 1 Kita taruh aja ya Kira-kira ya 3 sendok teh lah gitu Yang ini Yang ini 1 2 sendok teh 2 sendok teh Ya, anggaplah ini 3 sendok teh Yang ini kita taruh 2 sendok teh Jadi ini ada tempat yang berbeda Yang satu ini Tempatnya Lebih transparan ya Yang satu Di Mika gitu Kita taruh satu Ya, kita kira-kira aja ya guys Pokoknya intinya Ya, 2 sendok teh Atau 3 sendok teh Kita tambah lagi nih Yang katanya sih Si Apa namanya itu Si Serangganya ini tuh Takut sama Air garam Ini kita aduk-aduk dulu Kita aduk-aduk dulu Kita aduk-aduk dulu Atau sekat Jadi Jadi lagi nge-review Sama kapalunan Jadi kemarin Baru metik strawberry Dan Pantesan dia Dari tadi tuh Dikasih gitu Disuruh makan Dia gak mau Dapat What's wrong Awas Jangan sini Itu nanti kamu basah Nanti bajunya Ini air semua nih Yang di Udah Oke Jadi beta mau bener-bener Nge-review nih guys Nih Kalau itu kan yang orang-orang Beli di sualayan Atau dibeli di toko buah Atau dia beli di pasar Nah ini bener-bener Petik langsung Ini petik langsung nih ya Jadi beta mau masukin nih Satu Dua Tiga Ini satu Dua Tiga Empat Lima Ini beta campur tuh Ada yang seger Ada yang beta pencet-pencet Juga ada yang banyak-banyak Kita masukin aja nih semua nih Disini Nah nanti setelah dikasih air garam Beta juga mau nge-review nih Bagaimana rasanya Terus Tingkatannya Oh iya cing Itu ada yang Jadi kakak luna kemarin Mertik ada yang kucing Gini guys Jadi suka tuh Model kucing Jadi kita rendem aja dulu Kita tunggu selama Sepuluh menit Sepuluh menit Jadi kita pake timer aja aja nih guys Jadi gak mau dia Jadi kita mau review sampe Sepuluh menit ya guys Kita hitung dari sekarang Stopwatch Kita sepuluh menit Oke Oke guys Sudah sepuluh menit kita berlalu Nah ini kita stop dulu Stop Oke Kita mau liat nih hasilnya guys Bener gak sih nih apa yang Orang-orang bilang itu Katanya jadi kayak banyak Apa namanya Bugs gitu ya Kayak banyak Atau serangga Atau kacing Ini strawberry kita pindahin dulu aja nih 1 2 3 4 5 6 7 Nah Ini menurut review dari Orang-orang ya Beberapa ya Ada yang bilang nih Katanya ini tuh Ini tuh cacing katanya Cacing Padahal bukan Ini sebenernya tuh serat-serat Yang ada di dalam strawberry Dia bilang katanya ini cacing Nah ini kita Tuh Jadi Tuh Dia bilang nih katanya ini yang ini nih Kalian lihat nih Disini ada ini Ada ini Ada ini Ada ini Ada ini Jadi itu sebenernya serat-seratnya Kayak Menurut beta ya Almost Buah berry Yang ada nama berrynya itu Pasti ada serat-serat yang kayak gini nih Kayak raspberry Blackberry Terus Blueberry Tuh Dia pasti ada serat-serat kayak gini nih Dan beberapa reviewer itu bilang katanya ini cacing Dan ini menurut gue ini bukan cacing sama sekali Nah ini kalau kalian gak percaya Beta mau buang airnya dulu Nanti beta mau Saring pakai tisu Nah sekarang yang bagian ini ya guys ya Bagian ini udah Kita aduk-aduk juga Kita siram atas-atasnya Kita kucak-kucak Kita keluarin Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Dua Diga Dua 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 Nah jadi Kita mulai langsung ya guys Tuh Beberapa Reviewers bilang Di bagian-bagian ini nih Kalau kalian lihat nih Jadi itu serat-seratnya buah Strawberry guys dan dia bilang itu katanya Ini bugs Atau cacing Menurut dia atau kayak Apa pokoknya Bagian terdahsyatnya si Strawberry Nah tapi buat menghilangkan penasaran Beta mau Coba kuras dulu airnya Beta kuras airnya Biar nanti kalian Bisa lihat perbedaannya seperti apa ya guys Nanti itu akan beta tuangin ke dalam tisu Biar kalian tau sendiri itu apa Kita ambil airnya Ini karena ini sudah menjadi endapan Kita langsung tuang aja dulu guys Tapi kita liatin tuh yang bagian Si Ini juga nih Ini Yang ini juga mau kita tuang dulu nih guys Ini ya Kita matiin dulu lampunya Jadi kalau kalian lihat nih guys Nih Ini diserat Ini nih Ini tuh serat-seratnya tuh Dan mereka bilang ini adalah Cacing yang ada di Strawberry Jadi sekarang lagi Mau infoin nih Bagi info nih Buat temen-temen Ini kita lihat di bagian sini aja Ini Keliatan gak tuh Oh gak keliatan juga Ini kita lihat di sini aja Sini udah Tuh Tuh Kalau kalian lihat itu Si 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 bagian ini nih ya Partikel-partikel ini Ada beberapa Orang yang gemar sama Strawberry Dia bilang itu katanya cacing Tapi Menurut beta sendiri Itu jelas-jelas bukan cacing Ini adalah Apa namanya Serat yang ada di strawberry Jadi Menurut beta itu kayak Duri-duri Almost yang ada di buah Buah berry ya Strawberry Red berry Raspberry Blueberry Itu pasti ada serat seperti ini Tuh kalian lihat sendiri Dan ini Dan ini murni Bukan Cacing Fix ini bukan cacing Tuh Kalian bisa lihat Ini fix bukan cacing Kalian bisa lihat nih Tuh kalian bisa lihat nih Ini fix bukan cacing Ini adalah Duri Ini fix Fix ini Kalau kalian lihat nih Tanpa center nih Kalian lihat sendiri Ini fix Bukan cacing Ini duri Nah Ini coba beta mau pindahin ke tisu guys Kita tuang dulu Airnya Nah ini kita beta tuang Disini nih guys Oke ya Kalian bisa lihat jelas nih Ini fix Bukan cacing Ini adalah Duri yang ada di buah berry Buah strawberry Raspberry Ini fix Ini Fix Ini Apa ya Bulu-bulu gitu Yang biasanya ada di buah-buahan gitu Nah jadi kalian jangan Jangan panik Jangan merasa takut Tapi buat teman-teman Yang nonton video ini Beta juga berharap Beta Apa Teman-teman juga sekalian Juga hati-hati Jangan gara-gara Nonton video ini Terus Buahnya gak dicuci dulu Gak disaring dulu Mungkin kan Kalau beta sendiri Ini belinya Karena langsung petik Dari tempat buahnya Kan kalau kalian kan gak tau Beli di pasar Atau mungkin buahnya sudah basi Atau busuk Atau gimana Atau apapun itu Jadi kalian pastikan Buah kalian itu fresh Dan juga bebas dari hama Tapi ini beta Nyatakan sekali lagi Apa yang sudah direview Oleh orang-orang banyak itu Dan dia menyatakan bahwa Ini cacing Atau binatang apa Yang ada di buah Ini fix Bukan binatang Dan ini Adalah Apa ya Duri-duri Atau serat-serat Yang ada di Buah stroberi Jadi buat kalian Gak usah panik Gak usah Yang kalian suka stroberi Juga gak usah takut Jadi gak makan stroberi Yang pasti Intinya Kalian mesti Cuci dulu buahnya Dicuci dulu Kalau kalian mau tes Disiram air garam Selama 10 menit Juga it's oke Gak masalah Jadi kalian bisa Tau juga Itu apa sih Cacing atau bukan sih Atau itu serat Atau apa Itu kalian bisa Review sendiri Oke guys Jadi segitu aja Video ulasan tentang Buah stroberi Yang sudah banyak beredar Orang pada bilang Ada cacingnya Atau ini apa Dan sebagainya Terserah Kalian mau percaya Atau tidak Tapi beta sudah Menunjukkan sendiri Dan membuktikan sendiri Dan beta sudah Buat juga reviewnya Buat kalian Dan ini jelas Bukan cacing Sangat jelas ini Bukan cacing Ini adalah Bulu Atau Apa ya Atau duri Atau serabut Gitu yang ada Di buah Strawberry Raspberry Biasanya tuh Biasanya kalau makan Yang buah raspberry Itu Suka Lebih banyak Si Bulu-bulu Atau Apa ya Rambut yang ada Di buahnya Itu Cuman Versinya Mungkin Lebih 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 Halus Ya Kayak kalau Misalnya Kalian makan Salak Biasanya juga Ada nih Serat-serat Kayak gini Oke guys Sudah cukup Penjelasannya Sekali lagi Mohon maaf Jika ada Kesalahan Di video ini Atau mungkin Kalian bisa Menentukan Sendiri Atau kalian bisa Membuktikan Sendiri Memang itu Cacing Gak apa-apa Silahkan Review Review juga Kita disini Buat Pertanyaan terbuka Di kolom komen Kita juga Saling-saling sharing Buat Teman-teman Yang udah Bikin review Tentang Si cacing itu Pastikan ya Itu cacing Atau bukan Atau itu Hanya serat Atau rambut Atau Apa ya Si kayak Bulu-bulu yang tumbuh Di dalam buah-buahan itu Di bagian luarnya Nah kalian bisa Review lagi Sekali lagi Itu pastikan Benar-benar Nah buat kalian Yang Setuju Ya Oke gak akan Jadi masalah Buat kalian Bagi pencinta Strawberry Oke segitu aja Video kali ini Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Jangan lupa Di Like Comment Subscribe dan Share video ini Bagikan ke teman-teman kalian Supaya kalian Tidak keliru Tentang Pembelian Strawberry Nah guys Jadi ini nih Yang dimaksud Si bulu-bulunya Itu nih Kalian lihat tuh Ini kan nih ada nih Tuh Bulu-bulunya tuh Itu Hampir rata-rata Semua buah beri Itu ada ininya Dan ini bukan Ini bukan cacing Tadi yang seperti Beta bilang Tuh Ya Tuh Kalau kalian lihat sendiri nih Itu banyak tuh Tuh Lihat tuh Hampir rata-rata Semua buah beri Keluarga buah beri Itu pasti ada ini guys Dan ini fix Bukan cacing Tuh 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 ya Jadi kalian gak perlu takut Dan Jangan Dengerin tuh Jangan ditonton tuh Video-video yang gak Gak beres Yang gak Meyakinkan kalian Kalian bisa lihat sendiri Ini bukan cacing Ini fix Bukan cacing tuh Ini tuh Kalau kalian pelajarin Buah strawberry Buah strawberry itu Tadi seperti Beta bilang Itu ada Ada strukturnya Strukturnya itu Kayak tadi Tanaman buah Keluarganya buah Beri Strawberry Terus keluarganya buah Blueberry Redberry Itu pasti ada Ada Bulu-bulu Kayak gininya nih Ini Beta gak tau nih Ini namanya Bulu Atau ini namanya Serat Atau ini namanya Serabut Yang pasti Di buah ini Akan ada ini Dan ini bukan cacing Yang di video-in itu Yang dibagikan ke kalian itu Dia bilangnya itu cacing Nah fix Ini jelas bukan cacing Tuh Tuh Nih Nih ya buat kalian nih Kalau misalkan kalian Gak percaya nih Gak percaya nih Ini Beta berani makan nih Nih ya Buah yang ini nih Yang masih banyak Bulu-bulunya nih Beta makan nih Nah nih guys Jadi kalau buat kalian Yang bilang nih Kan ini Bilangnya katanya Cacing tuh Cacing tuh Ini bukan cacing tuh Kalian lihat sendiri tuh Tuh Itu Dia Di Di biji-bijinya ini Di Apa sih ini Kalau di bahasanya itu Di komedonya itu Tapi kan nih Ini bijinya nih Buah Buah Strawberry ya Keluarganya buah beri Kalian lihat sendiri tuh Dan dia pasti ada Dan pasti Akan keluar Seperti ini Dan Yang di infoin ke kalian itu Bilangnya cacing itu Fix Ini bukan cacing Nih Sekali lagi ya Beta pastikan Ini bukan cacing Karena di setiap buah Buahan beri Strawberry Red beri Raspa beri Apapun itu yang berbobo beri Jangankan buah itu Buah salak aja itu Pasti ada seratnya Kalian kalau pernah Makan timun suri Timun suri itu Kalau kalian lihat Tekstur kulitnya Itu pasti Ada seratnya Dan itu Bener-bener sangat halus Nah tapi ini Seratnya dia Modelnya kayak gini Dan wajar Kalau kalian bilang Itu mirip cacing Tapi sekali lagi fix Ini bukan cacing Nih Buat pembuktian kalian Kalau kalian merasa takut Kalian gak berani Makan strawberry Ini ya Atas izin Allah Beta makan nih Buah strawberry nih Bismillahirrahmanirrahim Ini ya Menurut kalian ini cacing ya Tapi ini bukan cacing Tapi beta percaya Ini bukan cacing Ini hanya bulu-bulu Yang ada di buah ini Beta makan Bismillahirrahmanirrahim Hmm Baca dulu nih ya Abis kan Jadi kalian gak usah takut Sekali lagi Jangan di skip videonya Nonton terus Jangan lupa di like Comment Share Dan subscribe video ini Bagikan ke temen kalian Supaya Kalian tidak keliru Tentang buah-buahan strawberry Yang beredar Rumornya Katanya banyak cacingnya Jadi kalian gak usah takut Apalagi kalian yang penjentra strawberry Kalian yang mau hidup sehat Makan buah-buahan yang seger Selamat menikmati Oke guys Sekali lagi Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa Di subscribe ya guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax